Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalan alamin Oke disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu respect Rakyat Malaysia Walaupun banyak kreatif Tapi tak menyusahkan pengendara lain Wow Ini pengalaman yang di-share oleh Abang Iwan Yaitu daripada Arnawan Channel guys Saya tak faham juga nih Macam mana video dia Dan memang Dia cakap respect lah Dan wow Jadi dia nak menunjukkan sesuatu Tentang pengendara Ataupun banyaknya kereta di Malaysia Tapi tak menyusahkan macam tu Tak menyusahkan pengendara-pengendara lain Maksudnya macam mana nih Jom kita tengok guys Let's go Oke 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 Pagi ni ya selamat bercuti Yang untuk bercuti lah Sabtu Ahad kan Yang pastinya Rakyat Malaysia Seperti kerja ofis Kerja-kerja inilah syarikat Kerja-kerja kerajaan Di sini hari Sabtu Ahad Pasti libur lah Sabtu Ahad Kerja-kerja Semacam KFC Make di Orang-orang Melayu mungkin kerja lah kan Mungkin dia Susah nak ambil cuti Kalau hari Sabtu Kali ni Kali ni saya nak Oh ya betul Sabtu Ahad Susah Di Malaysia ni Yang pastinya Kalau nak ambil kendaraan Macam kereta lah Kereta dekat Malaysia ni Yang mampu milik Kalau untuk Rakyat Malaysia lah Yang Maksudnya yang Berpendapatan Rendah Rendah ya Kalau di Malaysia Yang berpendapatan Rendah Karena dekat Malaysia ni Kerajaan dia Memudahkan Untuk Rakyatnya ya Untuk Seperti Kendaraan Kendaraan kereta Jatuhnya yang Gaji-gaji rendah Dia boleh lah Ambil kita Tapi kereta ini Bukan jenis import ya Kereta ini jenis Oh Lokal Maksudnya Produk Malaysia Malaysia sendiri Bagus ya Orang kata Produk nomor Satu di Malaysia lah Yang mampu milik Untuk rakyat-rakyat Oke Kita inilah Rakyat biasa Dapat dua jenis kereta Yang Jenama Malaysia punya Proton Dengan Pro2 Yang paling Laris Dan yang paling Keluar Kita Dekat luar Oke Oke disini parkirnya Di Penggir jalan gini Boleh ke tak Pasar pagi Dekat Malaysia Rasanya Oke Pasar pagi Parking Di tepi jalan Macam ni Kita parking Di tepi jalan Macam ni Wih Cantik Kereta dia tu Rasanya Ini rasanya Tak ada Masalah kot Disebabkan Terlalu ramai Dekat sini Jadi kita Boleh parking lah Tengok ya Di depan sana parking penuh Depan sekolah ni Oh Penuh lah Banyak sangat Jadi tak ada ruang Kalau kita nak pergi sana Pasar pagi tu Memang tak ada ruang Kalau kita Nak parking Terlalu banyak Sangat Kita boleh Hanya kendaraan Terlalu banyak Sangat ya guys Kendaraan Weh Banyak sangat Kanan kiri Kanan kiri Penuh lah Kendaraan Tak mewah ke Semua diorang Parking kat sini Disebabkan Tak Okey Nampak ya Tapi tetap Rapi gitu kan Mantap Di sini juga Begitu Di tengah-tengah Sampai ke tengah Okey Nampak tu Iya Sampai ke tengah-tengah Jalan Parking Wow Ini memang Rasanya terlalu Inilah Ramai sangat lah Panjang tu Mudah Nak ambil kendaraan Dekat sini Jadi Nak letak kendaraan tu Tak tahu nak pergi Pasar pagi Lagi senang Memang naik motor lagu Jadi Apa-apa pun Paling senang Betul Betul lah Nampak tu Penuh Okey Ada ruang Kita nak Apa Nak parking Jadi kita Ramai juga Sampai ke tengah Parking Lurus macam tu Hanya tinggal Satu je Satu Satu ruang lah Jalan tu Tegal tengah je Keadaan kiri Dah penuh dengan Mobil lah Dengan kereta Tapi tidak Mengganggu Mengganggu Berjalan yang lain Cantik 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 lah Tertip Nah ini Perbedaannya Juga guys Perbedaan Antara Kalau Di Singosaren Itu sama Disini Kalau disini Kayaknya Tukang parkirnya Nggak ada Sedangkan Kalau di Singosaren Pasti ada Tukang parkir Karena Kalau nggak ada Tukang parkir Itu udah Amburadul Semuanya pada Mau parkir Terus macet Nah itu Yang sering Saya alami Kalau tukang parkirnya Nggak datang-datang Gitu guys Penuh sangat Oke Nak pergi belanja Sebab Jalan ni Dia Laluan ni Tak aktif Sebab Disana Ada perumahan Oke Berarti Memang Memang Ini bukan Di kota Gitu ya guys Ini mungkin Jalannya Nggak begitu Ramai Gitu Cara Letak Kederaan Tapi Satu Jangan Letak Di tengah-tengah Ya Menyusuk Nanti Jangan Letakkan Ini Yalah Tak mungkin Kena Kena Hantam Disana Ada Pasar Pagi Disini Ada Orang Ini Juga Ada Perniaga Juga Oke Disini Pasar Pagi Pasar Pagi Ini Jual Apa Coba Kita Tengok Pasar Pagi Kita Jangan Lupa Jaga SOP Yang Pastinya Betul Kena Jaga SOP Kasihan Kalau Tetula Yang Lain Pun Pasar Pagi Dekat Saud Utama Macam Suasana Dia Oh Jualannya Kayak Gini Guys Pasar Pagi Kalau Disini Mungkin Di Car Free Day Kalau Kita Tengok Ini Macam Di Car Free Day Biasa Hari Weekend Hari Ahad Hari Hari Ahad Kalau Di sini Hari Minggu Tapi Kalau Di sana Minggu Sama Sabtu Juga Itu Hari Weekend Mengganggu Orang Juga Betul Ramai Juga Kalau Di sini Mungkin Car Free Day Tapi Memang Tak Ada Pakai Kereta Yang Penuh Macam Nilah Kalau Car Free Day Di sini Sebab Rata Rata Itu Guna Motor Ataupun Sepeda Ontel Oke Kemudahan Untuk Rakyat Indonesia Wow Keren Sih Kita Ambil Kendaraan Kendaraan Dekat Sini Dipermudah Dipermudah Di sini Kereta Semacam Kereta Semacam Keperluan Kalau Di Betul Jadi Keperluan Untuk Sehari Mencari Barang Rata 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 Semua Guna Kereta Dia Penuh Di dalam Penuh Nampak Sepanjang Jalan Sepanjang Jalan Kereta Semua Memang Penuh Tak tahu Nak Habak Macam Banyalah Ini Khusus Laluan Perjalan Kaki Di Malaysia Ini Semua Semua Benda Teratur Jadi Kita Senang Nak Beri Untuk Rakyatnya Memang Dipermudahkan Betul 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 Yelah Ini Sampai Belakang Kat sana Pun Abang Iwan Nak Tunjuk Kereta Semua Saya kira Nak tunjuk Pasar Kita Cuma Tengok Terakhir Terakhir Pun Yelah Tak Tunjukkan Pasar Pagi Dia Mungkin Nanti Upload Lagilah Kan Betul Kan Tak Pergi Pasar Pagi Okey Betul Betul Sharing Berkongsi Pengalaman Selama Saya Dekat Malaysia Okey Sampai Disini Dulu Video Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bye Oke Guys Sudah Selesai Videonya So itulah Tadi Daripada Arnawan Channel Abang Iwan Yaitu Respect Rakyat Malaysia Walaupun Banyak Kereta Tapi Tak Menyusahkan Pengendara Lain Ini Yang Patut Kita Contoh Juga Patut Kita Tiru Bahasanya Kalau Kita Berkendara Kita Yang Punya Kereta Kita Kalau Berkendara Kena Mengetahui Dan Sadar Diri Jangan Pernah Membuat Pengendara Lain Susah Menyusahkan Orang Lain Macam Itu Apalagi Memang Masa-masa Krodit Maksudnya Macat 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 Maksudnya Banyak Kendaraan Dekat Situ Kita Kalau Parking Parking Itu Semua orang Yang Tengok Ini Abang Iwan Sharing Kepada Kita Bahawa Dekat Sana Tertib Macam Itu Dan Saya Tengok Juga Di Perkotaan Istilahnya Saya Tinggal Di Kota Berbeza Dengan Kampung Kampung Memang Tak Faham Memang Keadaan Berbeza Kalau Dekat Kota Kalau Ada Orang Tak Patuh Maka Semua Orang Tengok Macam Itu Kalau Dekat Kampung Bukan Cuma Tengok Dia Akan Datang Mai Kat Awak Mai Kat Depay Lepas Itu Dia Bagi Tahu Kasar Sikit Tapi Memang Betul Memang Orang Macam Dia Buat Kasar Sikit Supaya Mereka Sadar Tapi Ini Memang Contoh Yang Baik Dan Respekt Kepada Rakyat Malaysia Sebab Mereka Senandiasa Memberikan Contoh Baik Untuk Kita Kita Memang Tak Semualah Di Indonesia Pun Ramai Juga Tempat Yang Memang Tertib Memang Ada Peraturan Peraturan Macam Itu Memang Tapi Ada Beberapa Mungkin Di Malaysia Ada Beberapa Orang Yang Memang Tak Patuh Macam Kita Tengok Dulu Tak Bagi Laluan Untuk Ambulan Dan Ada Ada Juga Orang Di Malaysia Nah Di Indonesia Juga Sama Macam Tuh Jadi Tak Semua Orang Itu Jelek Dan Tak Semua Orang Juga Baik Kan Tapi Memang Kena Menjadi Orang Yang Baik Oke Guys Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasi Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Tonton Video Sampai Selesai Terima Kasih Abang Iwan Yang Sharing Kepada Kita Dan Sampai 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 Terima kasih telah menonton